Bahasa apa? Lengar kamu di*** Iya Eh kamu bawa anak Ke keluar rumah jam segini kamu udah izin akan banyak? Udah tadi Apa izin apa? Main apa? Main ke rumah teman Tadi abis main-main Ini bukan main, kamu minum minuman keras itu namanya Malam ini tim Jaguar kembali melaksanakan patroli malam Untuk antisipasi gangguan keamanan di kota Depok Di saat kami melintas di Taman Merdeka Kami ada melihat beberapa remaja di situ Kami pun mencurigai mereka Kami langsung menghampiri mereka Bismillah Ini kan dari turnipasi kabel Ini kan dari cakaca mate say Bismillah apa-apa yapain Bismillah apa-apa yapain Di sini iya ini уска Ini siempre Sam King Mata saya dingin, Pak. Nah, ini kacau mata siapa? Ini saya, tapi ininya tutus. Itu tutus. Lihat, silahkan. Cari mama. Cari mama, Pak. Bu, jangan segini. Luar. Nah, dia udah kenal sama keluarga saya, Bu. Ini kabarnya memang. Calonnya. Calon, ini calon. Kamu rumahnya di mana? Ini dekat, Depok Tibur, Pasar Agung. Tidak tahu, Pak. Di sini dari jam berapa? 11 kurang, Pak. Wah, ngobrol-ngobrol doang sih. Wah, saya ngobrol-ngobrol. Minum apa-ngobrol. Minum juga, emang. Saya mau ngabuk, ya? Saya mau ngabuk. Minum nggak? Minum, kan? Ngabuk, dia. Coba diri. Kami menemukan sepasang pemuda-pemudi yang sedang berada di taman tersebut. Dan pemuda-pemudi tersebut didapati sedang mengkonsumsi minuman-minuman keras. Di apartemen. Di apartemen. Apartemen mana? Si**. Hibur, hari emang. Bersambung, terdiri. Masa, aku nggak pulang. Dia mau pulang. Cuman bener-bener yang kacamata ini. Aduh, kamu alasan. Tidak ada rasa. Demi Allah semua, saya mau ngapain bom. Itu sih orang dekat kok. Ngapain macam-macam ya, ngapain macam-macam. Pergi aja dari tadi. Ini kan terang depan ini ya. Sam-sam, ngapain kita macem-macem ya, kan? Ya ngapain itu, kamu minum minuman keras. Ini tuh yang kira-kira. Kalau ada masalah, emang tolusinya minum minuman keras. Kalau ada masalah, ya nggak bapak. Tapi kan bukan berarti minum meras. Kamu minum, kan? Bikin dong. Kalau misalnya masih sadar, ya kamu lalu dikit, berarti kamu tetap minum, kan? Karena nghargain dia aja. Kamu kan mau jadi suami saya, gitu. Masa minum meras memang harganya. Harusnya kamu ingetin dia, biar dia menginap. Iya, nggak. Nggak inget dia. Kamu malah kerjaan. Pemudi itu menjelaskan kepada kami bahwa mereka sedang ada masalah. Namun keberadaan mereka yang berada di tempat tersebut justru membahayakan diri mereka. Mengingat waktu yang sudah larut malam dan kondisi taman yang cukup sepi. Kamu mulai kerjanya jam berapa? Jam 29. Nah, ini udah jam berapa? Sembilan lewat tadi jam. Sembilan lewat berapa jam ini? Di sini kan briefingnya setengah 10. Sampai jam 10 lagi. Ya, terus? Nggak langsung pulang? Udah, udah pulang sih. Cuman emangnya kok pemandu. Ya, oke. Boleh emang. Kan ini lagi kok, saya tahu kan aturangnya. Jam berapa? Terima kasih tau ya. Nah, cuci juga enak banget pada pusat ya, Bu. Terus, lah, kasih nongkral. Nah, terus, bis, 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 bis. Kalau kembangnya nggak ada di rumah. Bisa, bis. Terus, kenapa di sini? Tidak ada ketahuan minum miras ya. Tidak ada urusan lagi udah pulang. Tidak ada, Pak. Tidak ada urusan dulu. Untuk menghindari hal buruk terhadap mereka, kami meminta kepada pemuda dan pemudi tersebut untuk pulang dan menyelesaikan permasalahannya di rumah masing-masing. Kami pun melanjutkan patroli kembali menuju daerah Setu Cilodong. Di sana, anggota tim Jaguar pun mendapati sekumpulan remaja dan dibumbui dengan tiga botol minuman keras. Tidak ada lima kali. Kamu maskarnya pakai, bukan untuk 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 hidung. itu kamu berapa kamu mau 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 putus kamu putus Kenapa di putus kamu tahu gak ini jam berapa kamu rumahnya di mana ngomong-ngomong siapa yang ngomong di rumah Nah, terus? Ini ada yang bawa motor, langsung ajak main. Siapa yang bawa motor? Yang cura merah motor. Iya, siapa? 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 Bagaimana orang yang gak ada kamu boncengin sama siapa? Dia kan saya dijemput. Abis dijemput, dianya pulang. Ngapain dia jemput kamu, dianya pulang, kamu ditinggal di sini? Saya di sana diajak main. Siapa yang ajar main? Kamu siapa yang ajar main? Saya sama Tulsong ya? Siapa? Itu ada, Iden. Kamu? Kamu nama dia. Siapa namanya? Mana cowok kamu panggil sini? Kamu bawa anak. Cewek keluar rumah jam segini kamu udah izin anak-anaknya? Udah, tadi. Apa izin apa? Main. Main apa? Main ke rumah-teman, tadi abis main ke rumah-teman. Ini bukan main, kamu minum minuman keras itu namanya. Tidak hanya pemuda, kami pun di sana menemukan remaja putri yang masih di bawah umur yang ikut bergabung dengan kelompok tersebut. Ini cewek masih umur 15, 16 tahun. Kamu umur berapa? 17, umur 18. Terus? Harus minum minuman keras kawan-kawan? Ini kamu kalau misalkan kejadian apa-apa gimana? Ini cewek loh. Kalau kejadian apa-apa, ini pacar kamu ini mau tanggung jawab? Hah? Kamu mau tanggung jawab kawan-kawan apa? Tenggung jawab. Tenggung jawab apapain? Jagain. Jagainya mau kayak gimana sih? Kamu minum? Kamu minum nggak? Kamu minum nggak? Kamu minum nggak? Jujur nama saya, kamu minum nggak? Kamu kejadian apa-apa gimana? Nggak izin orang tua. Hah? Sudah nggak pakai masker, kamu tahu nggak ini lagi corona? Hah? Tahu. Dan pemuda di situ pun mengaku bahwa mereka habis mengkonsumsi minum-minuman keras. Dan mengajak remaja putri tersebut untuk turut serta dalam kegiatan mereka. Habis satu botol. Ini rame-rame. Ini minum semua? Nggak, saya nggak, Pak. Siapa lagi minum? Iya, Pak. Terus? Itu? Kamu minum? Ini minum nggak? Ini apa? Minum, Pak. Ini saya nggak ada minum, Pak. Dia dalam nggak, kan? Ini minum nggak? Iya, nggak ada minum. Ini gue. Nggak ada belum nih? Ini dia siang, saya. Oh, berarti dia minum? Berarti minum nggak mau. Masih saya cahanya minum nggak? Iya, Pak. SMP tapi ini. Saya ngasih SMP. Kayak cahanya nggak, Pak? Hah? Terus yang kirang tuh? Orang itu? Kayak pirang. Minum. Yang ngajak, siapa dia cahanya? Supaya orang tahu udah, Pak. Pertama saya main mudah-mudahan nih. Tiba-tiba pada datang. Siapa yang bawa? Mudah tahu kok itu itu, Pak. Ya kan, itu masal. Itu yang bukan. Yang tidak. Tahu siapa yang bawa? Tahu siapa yang bawa? Yang bawa cewek itu. Katanya engkau tuh, Pak. Dia mau kumpul-kumpul nih. Yang bawa siapa? Yang bawa tuh cewek siapa? Yang bawa, yang bawa. Kan itu kan ada pilih ya. Cahanya mana? Cahanya yang memutiran, tapi. Cahanya yang pakai kunciran. Salah satu remaja putri pun mengaku bahwa salah satu dari remaja tersebut adalah pacarnya. Malah perilaku pemuda ini dapat membahayakan dirinya sendiri dan juga remaja putri tersebut. Nah. Eh, Shaydan. Tidak mau. Kamu katanya mau jagain cewek kamu? Ini apa? Ini apa? 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 Eh kamu nggak dengar? Apa? Pusap dulu kamu Kamu pusap aja benerin poni kamu Berapa pusap aja udah lu? Nggak boleh sembarangan nih kulir-lir Saya tanya tadi, ini apa? Hah? Siapa? Hah? Kamu? Apa dasar kami? Hah? Apa? Iya? Nggak apa-apa gimana? Emang orang tuanya tahu, orang tuanya terima ini? Hah? Kapan ini? Udah lama Udah lama, nggak hilang-hilang ah Terlihat dari bekas tanda yang tidak wajar berada di lehernya Kami pun menanyakan hal tersebut Dan benar bahwa tindakan tersebut adalah contoh yang tidak lazim dilakukan oleh remaja tersebut Saya yakin orang tua kamu nggak tahu deh Ini Tahu emang orang tua kamu udah bekas ini? Tahu tuh siapa katanya? Nggak apa-apa? Terus? Saya yakin kamu ini nggak satu kali dua kali kayak gini deh Kamu udah berapa kali tuh? Tiga kali Iya berapa kali? Sudah berapa kali? Tiga kali Tiga kali itu cuma? Tiga kali itu kan? Tiga kali itu kan? Pasaran itu boleh Sanggaknya mantep ini makin miss banget belajarlah Ini apa pasaran bikin rusak? Minum minum Ini kamu hapalin muka saya? Maka kalian ketemu saya lagi Kalian tanggung nanti Berkeliaran di luar rumah dan larut malam dan ikut dalam pergaulan seperti ini adalah hal yang tidak baik bagi remaja putri yang notabene-nya masih di bawah umur. Untuk memberikan efek jerak kepada pemuda ini, kami pun melakukan tindakan fisik dan kami juga memberikan teguran kepada remaja putri ini agar ia menyadari perbuatannya dan tidak mengulanginya kembali. Terima kasih telah menonton!